Ketum PSSI, saya profesional, jika STY mau mundur, tak bisa tolak. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, diberitakan media Korsel telah mendapatkan tawaran membesut negara lain. Kontrak STY bersama Timnas Indonesia berakhir pada Juni tahun 2024 ini. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, kata Sintai Yong dikutip dari media Korea Selatan, Sports Kyung Hyang. Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah tawaran itu datang dari negara lain di Asia Tenggara, STY hanya menjawab, saya seharusnya tak melatih lagi di Asia Tenggara. Sintai Yong saat ini masih terikat kontrak bersama Timnas Indonesia sampai Juni tahun 2024 ini. Kepada Sports Kyung Hyang, STY menyatakan berkomitmen menghormati kontraknya bareng Tim Garuda sampai Juni. Ikatan kerja Sintai Yong bersama Timnas Indonesia baru saja diperpanjang selama 6 bulan pada Desember tahun 2023 silam. Sang eks pelatih Song Nam Il Hua Chun Ma tersebut ditugaskan mendampingi Timnas Indonesia yang akan terjun dalam 3 ajang prestisius pada 2024 ini, yakni Piala Asia 2023, Kualifikasi Piala Dunia 2026, serta Piala Asia U23 2024. Sintai Yong telah melalui satu ajang pada 2024, yakni Piala Asia 2023. Ia membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan melaju ke 16 besar untuk pertama kalinya. Langkah historis Indonesia di Piala Asia 2023 lantas dihentikan Australia pada babak 16 besar. Pasukan STY Takluk 04 dari Australia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menegaskan dirinya menjunjung prinsip profesionalisme dalam menyikapi masa depan Sintai Yong bersama Timnas Indonesia. Prestasi Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 akan jadi tolok ukur pengambilan keputusan soal perpanjangan kontrak STY. Namun, pada satu sisi, Erik Thohir juga tak bisa berbuat banyak jika Sintai Yong memiliki rencana lain usai kontraknya bersama Timnas Indonesia kelar pada Juni nanti. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Sintai mau mundur, saya tidak bisa nolak, ujar Erik Thohir dalam rilis yang diterima Kompas.com. Tapi, kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter. Yakni Timnas Senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi Timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erik di Bali, pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Target membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sudah dipenuhi Sintai Yong. Selanjutnya, sang pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan juga bisa mencapai fase gugur, yakni perempat final, pada ajang Piala Asia U23, 2024 yang juga akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Oleh karenanya di Piala Asia U23, April besok, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad Timnas Senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, tutur Erik menjelaskan. Erik Thohir mengacu kepada sejumlah talenta belia yang banyak diandalkan Sintai Yong di Piala Asia 2023 seperti Ernando Ari, 21 tahun, Justin Hupner, 20, Elkan Bakmot, 21, Rizky Rido, 22, Pratama Arhan, 22, Marcelino Ferdinand, 19, Witan Sulaiman, 22, serta Rafael Struik, 20. Pemain-pemain itu bisa diandalkan lagi pada ajang Piala Asia U23, 2024. Tercatat dari 26 penghuni skuad Timnas Senior di Piala Asia 2023, ada 11 pemain yang masuk kategori U23. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak goal. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, ujar Erik yang pernah bekerja sebagai Presiden Inter Milan. Pada Piala Asia U23, 2024 nanti, Indonesia berada di grup A Yordania, Australia, serta Tuan Rumah Qatar. Sebanyak 16 negara kontestan Piala Asia U23 2024 terbagi ke dalam 4 grup. Pada setiap grup, hanya penghuni posisi pertama dan kedua yang berhak lolos ke perempat final alias delapan besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.